Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya kedatangan ini tadi ya Honda Karisma jadi Hai 12 kasusnya sudah selesai sekarang kita ke kasus yang keempat ya ganti silesok dan olinya juga ini tak coba goyang ini ya goyang-goyangin dulu nah ini sudah ada air ini disininya ini kayaknya udah masuk ke dalam juga campur air olinya ya udah lanjut ke tahap proses berikutnya untuk memastikan lagi kita lihat dulu silnya ya kita congkel dulu sil debunya ini nanti baru kelihatan untuk sil di dalamnya ya Apakah dia sudah berkarat atau sudah rusak kayaknya ini udah udah pekarat ini nah ini Om udah pada pekarat ya ada airnya juga ya wislah kita ganti kalau kayak gini untuk tahap pertama kita buka dulu baut yang berada di bawah ini ya pakai kunci L ukuran 6 Ayo kita cek dulu apakah benar masih ukuran L6 atau sudah modifan sudah diganti ternyata kita masih standar ya jadi pertamanya kita pasang dulu bautnya ini baut asnya ini ke sana kemudian siapkan wadah untuk menampung olinya nanti ya taruh aja di bawahnya sini kayak gini Nah terus kita hentakkan untuk membukanya ya Nah seperti itu ya supaya dia tidak muter di tempat nanti supaya sulingannya nggak ikut muter makanya kita hentak dulu di awal ya rupanya olinya juga sudah kotor ya jadi mau nggak mau ya kita ganti aja lah dan kalau kayak gini ceritanya ya kanan kiri harus kita ganti semualah supaya yang sok sebelah kanan nggak iri ya kalau sudah ya kita lepas aja ke bawah ini kita tarik aja ya untuk jadi gampang lah ini untuk membuka silsoknya saya mencoba untuk usaha pakai ini dulu ya tracker mencabut bering tapi kita balik nanti matanya untuk mencabut sil nah nanti posisinya seperti ini ya kayak gini nanti dia bisa mengaitkan sil baru kita tracker ke atas tapi kita coba dulu ya karena ini juga baru pertama kali siapa tahu kalau bisa ya mudah-mudahan berhasil kita butuh ini ya besi penampang ini yang untuk menahan asnya nih nanti kita masukkan disitu terus kita tracker nah dimasukkan kayak gini baru kita coba tracker ya mudah-mudahan berhasil waduh rupanya susah ya Om jadi kita pakai metode lainnya aja ya mungkin kita akan simpen tracker ini ya untuk mengambil bering sesungguhnya lah kita gunakan di fungsi sesungguhnya aja untuk bering puller ya namanya juga usaha ya kalau enggak berhasil kita coba metode lain tak coba congkel aja pakai congkelan ban ini ya siapa tahu bisa wah keras Om malah tambah bengkok kuncinya ini ya wis lah kita pakai metode terakhir kunci betel hehehe orang masalah untuk melepas menggunakan kunci betel ya untuk solusi terakhir ya sebenarnya banyak kok dipakai sama orang-orang itu ya kita menggunakan obeng gini aja lah cuman kita lukain dulu sampai kelihatan besinya silnya itu ya pokoknya jangan sampai melukai rumah silnya namanya juga kita berusaha ya kalau nanti dilihat sama pelanggan ya kita berusaha untuk menjelaskan bahwa dengan metode ini juga sebenarnya aman hanya saja kita harus hati-hati jangan sampai merusak rumah silnya kayak gitu ya untuk pemukulannya juga pelan-pelan ya terus obengnya ini diarahkan ke dalam ya bagian dalam kayak gini terus dicukit sedikit nah kalau sudah dapat besinya terus agak dicukit sedikit karena belakangnya besi itu masih ada karetnya yang nempel ke rumah soknya itu ya nanti saya tunjukkan lah pokoknya jangan sampai merusak rumahnya sekali lagi nah kalau kayak gini kan kita congkel ke dalam itu nggak akan merusak rumahnya ya jadi masih aman tuh ini udah bengkok-bengkok gini ya kita pokoknya cari besinya kita cuak-cuak dulu sedikit sampai ketemu besi silnya baru kita pukul sedikit baru congkel ke dalam kayak gitu nah disini nih om mukulnya atau betelnya ya jangan mepet ke rumahnya bisa luka rumahnya malah bocor lewat situ nanti olinya kalau sudah selesai kita bersihkan semua kita cuci terus kita pasang kembali untuk silnya ya jangan lupa dilumasi dulu baru kita pasang terus gunakan kunci sok ini ya supaya nanti enggak luka untuk silnya pokoknya kalau mau cari kunci sok yang rata jadi biar bisa masuk secara sempurna dan dipukul-pukul sedikit gini aja jangan kuat-kuat mukutnya sil sudah terpasang kemudian kita cuci untuk daleman ini ya pairnya dalemannya saya gunakan tracker tracker ini ya tracker buatan jadi kalau untuk motor Honda kita harus gunakan tracker ini kalau Yamaha biasanya dia pakai kuncian L itu ya kalau bebek di Yamaha itu kencangkan untuk pengunciannya ini kemudian kita lainnya bautkan untuk menekan ini ya penutup soknya ini pakai kunci 12 kalau saya kalau sudah masuk dalam tinggal kita congkel untuk pengunci tutup soknya ini ya ada seperti klipnya ini ya pakai ruci aja ruci ditajemin nah kayak gini dia udah terlepas ya dicongkel aja gampang setelah ini kita lepas terus kita cuci kemudian kita pasang kembali untuk isi olinya nanti di terakhir ya selanjutnya kita pasang ya dimasukkan aja kayak gini terus kita balik ke atas menghadap ke atas ya kayak gini untuk pengisian olinya ya nanti dari bawah sini kita gunakan botol bekas ini ya jadi ada takarannya jadi kita gampang untuk menangkarnya nanti untuk isinya ya mungkin nanti di 50 mililiter saja lanjut kita isikan sebanyak 50 mililiter kemudian setelah ini kita tutup kembali ya kita pasang kita pasang bautnya jangan lupa ada ring tembaganya dipasang juga kemudian dikencangi dan kita pasang ke motornya lanjut kita tes keempoannya ya dan rasanya udah beda ya kalau tadi sepertinya kurang mentul gitu jadi kalau sekarang ini udah enak ya dan agak empuk memang karena kita isinya cuma 50 mililiter oke seperti itu aja semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih